Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa sebanyak seribu orang warga di Kecamatan Aikkuo, Kaupaten Labuhan Batu Utara, berunjuk rasa di depan PKS PT Sinar Mas Padang Halaban, warga menuntut pelepasan akses jalan rusak dari HGU milik perusahaan. Aksi unjuk rasa warga tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Aikkuo Bersatu atau Gemak Aku, menuntut pembebasan jalan satu-satunya penghubung di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Aikkuo, Marbau, dan Aiknatas, di mana sejak tahun 2009 lalu jalan tersebut rusak, terutama saat musim penghujan tiba, dan kurang mendapat perhatian dari perusahaan yang menyebabkan perekonomian warga di tujuh desa, yakni desa Aikorsik, Aikite Toras, Purworejo, Padang Maninjau, Pulau Jantan, Panigoran, dan karang anyar menjadi nyaris terpuruk. Meskipun aksi unjuk rasa pernah dilakukan pada tahun 2018, dan sampai saat ini perusahaan masih bersikeras tetap mempertahankan akses jalan dalam HGU milik mereka. Rasa kecewa, ribuan masa aksi mencoba menerobos gerbang dan membakar ban bekas di depan pintu gerbang PKS sambil melakukan orasi agar pimpinan perusahaan dapat menemui warga. Koordinator aksi Suryadaya menjelaskan bahwa warga yang datang ke PT Smart TBK Kebun Padang Halaban menuntut agar akses jalan dilepaskan dari HGU karena dipicu jalan rusak kurang dirawat, bahkan di beberapa titik sengaja dipasang portal penghalang oleh perusahaan yang membuat warga sulit melalui akses jalan tersebut. Ya selama ini sudah kita tuntut ke pemerintah alasan mereka tidak bisa dibangun karena katanya tanah jalan ini milik HGU. Sudah ada pertemuan dengan perusahaan tadi, Pak Pak? Ya sangat mengecewakan, dia hanya meminta perbaikan. Kita tidak lagi sedang meminta perbaikan, tapi pembebasan tanpa batasan. Anggota DPR di Labuhan Batu Utara Mufti Ahmad menyebutkan warga melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut akses jalan yang berada di HGU PT Sidermas pada Halaban di mana pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengan pendapat dengan pimpinan perusahaan. Tetapi pihak perusahaan tetap mempertahankan akses jalan HGU tersebut. Saya hadir kemari, saya selaku Ketua Komisi B DPR di Labuhan Batu Utara ingin memastikan bahwa masyarakat unjuk rasa pada hari ini untuk menuntut akses jalan yang sudah 78 tahun kita merdeka. Saat ini warga masih tetap bertahan menggelar aksinya di depan BKS PT Smart TBK, sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh perusahaan. Ujuk Suta harus melaporkan dari Labuhan Batu Utara untuk Eva Renat TV.